Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812, di 8788, di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan portofoli Anda sampai sejauh ini ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu, level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan, baik untuk jangka pendek, jangka merek dan juga untuk jangka panjang. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Kristian Yuwono yang merupakan teknikal analis pandemi sekuritas. Langsung saja kita akan coba saham Pak. Pak Kristian selamat sore, apa kabar Pak? Baik Pak, selamat sore. Terima kasih Pak Kristian sudah meluangkan waktu untuk IDX Channel. Tampaknya kabar kurang baik dari indek harga Samkabungan Pak Kristian sampai sejauh ini pelemahan semakin dalam dan level 6.900an semakin jauh ditinggalkan oleh indek harga Samkabungan. Dari posisi teknikal, bagaimana Anda melihat pelemahan yang terjadi hari ini? Apakah memang sudah diproyeksikan sebelumnya atau ini di luar ekspektasi dengan pelemahan dalam hari ini? Ya, jadi kalau kita lihat pergerakannya secara overall sebenarnya masih ditarah di time frame yang lebih besar ya, di time frame yang medium atau yang long term. Itu ISG sebenarnya kan sideways sudah dari awal tahun ya, di range harga yang bahkan di 6.500 ya paling bawahnya. Nah ini sekarang jangka menengahnya lagi sideways dan ini sebenarnya kalau kita lihat masih ada potensi untuk ujian koreksi di support di 6.800 ya Pak. Yang merupakan MA200nya. Jadi untuk bottomingnya kita lihat mungkin ada di 6.800 ya yang bisa menjadi perhatian. Karena biasa ketika penurunan juga sudah cukup dalam seperti itu akan terjadi rebound ya. Nah ini yang nanti kita akan lihat ketika sudah menyentuh di 6.800. Bisa diulang kembali sempat terputus Pak Christian, di level berapa yang bisa diperhatikan? 6.800 atau? 6.800 biasanya terjadi rebound setelah penurunan yang cukup dalam ya, cukup signifikan seperti itu. Jadi merupakan entry point yang menarik sih sebenarnya ya. Karena kalau ngomong overall trendnya juga masih sebenarnya masih sideways, jadi sebenarnya masih ada peluang untuk mengalami rebound seperti itu. Oke, kalau kita berbicara peluang, bagaimana peluang untuk perdagangan esok jelang liburan akhir pekan? Kemudian nanti malam pada Kamis waktu Amerika Serikat, Jirom Powell akan berpidato terkait juga dengan Outlook Perekonomian Amerika Serikat yang para investor ini mencari clue ini kemana arah kebijakan suku bunga the Fed ke depannya. Apakah masih akan tetap hawkis atau tidak? Ya, betul. Jadi kita lihat untuk EISG sendiri, kita melihat untuk besok ada rebound sedikit ya. Namun untuk jangka menangannya tetap ada proyeksi ke 6.800 ya. Jadi itu hal yang merupakan mungkin yang perlu diperhatikan ya. Nah, untuk The Fed sendiri ya, memang itu kemarin dari kemarin sudah ada sounding ya. Ibaratnya dari Jirom Powell pun ada sounding atau dari The Fed pun bahwa mereka sebenarnya pengen naikin suku bunga secepat mungkin dan untuk mencapai puncak secepat mungkin ya. Tujuannya apa untuk peaking ini? Karena mereka ingin menekan nilai inflasi ya, laju inflasi. Seperti itu yang sebenarnya translasinya sudah mulai terlihat ya. Di tangka inflasi yang mulai menurun ya Pak. Namun untuk hari ini sendiri ada sounding ya bahwa memang dari kemarin pun sudah mulai ada perdebatan nih ya. Ibaratnya naikin apa enggak, naikin apa enggak. Karena sebelumnya itu kebijakan itu lebih jelas ya Pak. Kalau dibilang enggak ada dissenting opinion lah. Kalau ini tuh ibaratnya ada yang bilang naikin ada yang enggak. Karena memang ini juga merupakan hal yang cukup tough ya dalam artian inflasi ini ingin diturunkan namun tidak kunjung menurun apalagi di tengah harga inflasi, harga minyak yang tinggi dan konsumer yang cukup naik ya di Ampeka seperti itu. Pak Kristian di tengah peluman indek harga saham gabungan beberapa saham tampaknya masih mengalami penguatan yang cukup signifikan. Terkait juga dengan perkembangan politik di Indonesia jelang pemilu 2024. Hari ini saham HK kemudian juga ada Mari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Saham-saham ini terafiliasi dengan Eric Thohir dan tampaknya ini juga menjadi fokus dari para investor. Nanti kita akan bahas apakah posisi ini hanya naik sementara karena dari sisi fundamental saham-saham terafiliasi dengan Eric Thohir ini masih membukakan rugi sampai sejauh ini. Dan sebelum kita akan membahasnya mari kita simak tayang selengkapnya berikut ini. Menteri Badan Usaha milik negara Eric Thohir belakangan terus diperbincangkan karena dikabarkan akan mendampingi calon Presiden Prabowo Subianto sebagai calon wakil Presiden pada pemilihan Presiden 2024. Seiring kabar tersebut saham-saham yang berkaitan dengan Eric Thohir seperti PT. Mahaka Media TBK atau ABBA dan PT. Mahaka Radio Integra TBK atau MARI menunjukkan pergerakan yang cukup atraktif hingga perdagangan sesi 1 Kamis 19 Oktober 2023. Penguatan di dua saham tersebut bahkan terlihat sejak perdagangan Rabu 18 Oktober 2023. Pada Rabu saham Mahaka Media atau ABBA naik 9,59 persen sementara saham Mahaka Radio Integra pada Rabu melesat 34,18 persen. Selanjutnya pada perdagangan sesi 1 Kamis 19 Oktober saham Mahaka Media melanjutkan penguatan dengan kenaikan 10 persen sedangkan saham Mahaka Radio Integra naik signifikan 29,25 persen. Penguatan saham ABBA dan MARI pada perdagangan sesi 1 Kamis bertolak belakang dengan pergerakan indeks harga saham gabungan yang justru mengalami koreksi cukup signifikan sebesar 0,74 persen ke level 6.876. Di tengah menguatnya dua saham terkait Eric Thohir yakni ABBA dan MARI. Laporan keuangan periode semester pertama tahun 2023 dari kedua emiten tersebut menunjukkan bahwa keduanya membukukan rugi bersih. Hingga Juni 2023 Mahaka Media mencatatkan rugi bersih 19,74 miliar rupiah sedangkan rugi bersih Mahaka Radio Integra tercatat sebesar 21,32 miliar rupiah. Sementara itu dari sisi rasio keuangan data RTI menunjukkan price earning ratio Mahaka Media sebesar minus 8,77 kali. Kemudian Mahaka Radio Integra minus 16,87 kali. Sedangkan untuk price to book value ratio PBV saham ABBA tercatat di 4,88 kali dan PBV saham MARI di 6,17 kali. Sebagai informasi sejauh ini diketahui ada tiga capres yang akan maju pada kontestasi pemilihan presiden tahun 2024 yakni Ganjar Pranawol, Prabowo Subianto, dan Anis Baswedan. Anis diketahui sudah meminang Mohaimin Iskandar sebagai cawapres sedangkan Kubu Ganjar Pranawo sudah mendeklarisikan Mahfud MD sebagai cawapres. Dengan demikian tersisa Prabowo Subianto yang belum mengumumkan pasangan atau cawapresnya pada kontestasi politik tahun depan. Berbagai sumber IDX Channel. Topik pilihan yang berhasil diimpun oleh tim redasi kami dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan kembali kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Bapak Kristian Yuwono, Teknikal Analis Panin Sekuritas. Pak Kristian, tadi juga baru sampaikan informasi ini terkait dengan perkembangan Sam-Sam yang bisa dikatakan cukup sensitif dengan pemilu terkait dengan rumor akan menjadi cawapres untuk Erick Thohir. Ada Mari tadi mengalami penguatan signifikan secara fundamental. Tadi juga sudah kita sampaikan. Langsung saja dari sisi Teknikal Pak. Kita ke Mahaka Radio Integra TBK. Posisi saat ini menguat di 23,58 persen di 131. Secara teknikal, arah jangka pendek dan menengah. Ya, kalau kita lihat jangka menengahnya sebenarnya masih cukup bagus ya. Karena kalau sudah break dari 108 ya. Level 108 itu merupakan secara jangka menengah, inverted head and shoulders ya. Jadi kalau kita lihat secara jangka menengah pun masih ada upside ya. Kita lihat ke upside, bahkan bisa ke 150, ke 160 ya untuk jangka penengahnya. Nah, tapi kalau untuk jangka pendeknya kita lihat masih ada peruang untuk profit taking terlebih dahulu ya. Dan kalau kita lihat kenaikan yang sudah cukup signifikan, ya sebenarnya cukup wajar sih ya kalau jadi penurunan. Nah, itu justru nanti kita lihat mungkin di level-level di support ya. Memang mungkin agak jauh, tapi itu sebenarnya kalau di segi teknikal itu koreksinya cukup wajar ya dari segi proporsi kenaikannya dan penurunannya seperti itu Pak. Penguatan hari ini dan hari kemarin didukung dari sisi volume tidak? Pak Kristian. Iya, kita lihat hari ini dan kemarin. Apalagi hari ini setelah breakout dari 109 itu, itu volume-nya naiknya cukup signifikan ya untuk hari ini. Jadi ini merupakan indikasi yang cukup baik sih sebenarnya ketika berhasil breakout, volume naik. Seperti itu. Oke, analisis untuk posisi dari Mari, Mahaka Radio Integra, hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Kita bergeser ke ABBA, Mahaka Media TBK. Hari ini juga menguat tapi tidak sesignifikan dibandingkan dengan Mari dan tadi sempat mengalami koreksi dan kemudian mengalami penguatan kembali. Iya, untuk ABBA sendiri kita melihat masih ada bergerak cenderung sideways ya di 70 sampai di 86 ya, 87. Nah, ini tinggal tunggu satu level lagi ya. Kalau misalnya berhasil breakout besok di atas 87, ini merupakan indikasi yang baik ya. Karena sudah keluar dari periode konsolidasinya atau sideways-nya ya Pak. Jadi untuk upside-nya sendiri masih bisa ke 100 ya. Jadi masih ada ruang untuk kenaikan melihat juga sentimen yang masih kuat ya sebenarnya untuk dalam beberapa hari kebelakang. Baik, ini kan baru hanya sebatas rumor meskipun semakin kuat begitu dari posisi proyeksinya, Pak Christian. Apa yang harus diwaspadai oleh investor ketika hal ini tidak terjadi sesuai dengan yang diharapkan, Pak? Dampaknya nanti kepada posisi kedua saham ini? Iya, jadi ketika kita melihat suatu saham apalagi ini sangat terdampak oleh sentimental isusnya ya. Nah, ini kita lebih perhatikan ke resiko yang kita akan hitung masuk gitu. Karena memang kenaikannya memang cukup menarik ya kalau dilihat dalam 2 hari bisa naik 40-50 persen. Namun kita melihat juga kalau ini tuh juga koreksinya juga cukup dalam. Jadi ketika kita masuk posisi nanti, kita mungkin harus mempertimbangkan posisi sizing yang kita masuk itu berapa. Nah, itu harus dihitung berdasarkan resikonya agar kapital kita juga terjaga seperti itu. Karena cukup volatile ya. Jadi kita harus siasati atau kendalikan dengan risk management kita yang cukup ketat seperti itu. Baik, ada Abah Mari yang mengalami penguatan yang cukup signifikan, lebih ditopang oleh isi yang ada. Kemudian dari sisi fundamental tadi masih membukukan rugi bersih dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Sambil menunggu data update penutupan perdagangan di sesi kedua, Pak Christian, saya akan coba membahas kembali dari perbankan. Ini dalam beberapa hari terakhir terus kita bahas karena terus mengalami penurunan. Kondisi yang sama juga terjadi pada hari ini. Bahkan pelemahan hari ini lebih dalam jika dibandingkan dengan perdagangan hari sebelumnya. Yang paling tertekan cukup dalam ada BBNI. Saya akan coba cek juga. Tadi sempat melemah di atas 4 persen. Penutupan sesi kedua melemah di 3,61 persen. Dan sudah meninggalkan level 5 ribuan. Bagaimana Anda melihat pelemahan yang terjadi? Ya, kalau kita ngomong secara jangka menengah itu masih uptrend. Tapi kita lihat masih ada ruang koreksi ya. Ke MA50-nya ya setidaknya di 4850 ya. Nah itu baru nanti kita bisa ambil decision atau ambil keputusan ketika terjadi adanya demand kembali ya yang masuk seperti itu. Jadi untuk BBNI sendiri kita masih ada ruang untuk koreksi. Kita tunggu di area support seperti itu. Support dan resisten berapa yang mungkin bisa diperhatikan Pak? Support di 4850. Dan resistennya ada di 5.000 yang cukup jauh di 5.250 dan yang paling dekat ini sekarang ada di 5.100 ya. 5.250 sama 5.100. Dengan koreksi yang terjadi, buy on weakness direkomendasikan di level berapa? Buy on weakness kita lihat di area 4.800an tadi karena ini merupakan MA50-nya ya. Dan kalau ngomong trendnya sebenarnya masih uptrend ya. Jadi sebenarnya masih cukup aman ya untuk banking ini seperti itu Pak. Masih cukup lebar tidak Pak? Range ke bawah maksudnya dalam bagian dari sisi support untuk ketika kondisi ini terjadi merubah pola dari pergerakan BBNI dari uptrend ke downtrend. Oke jadi critical pointnya itu di 4.640 ya. 4.620 ya. Jadi itu merupakan support yang ketanjangnya, support majornya. Jadi itu level yang criticalnya. Jadi kalau memang misalnya ingin menunggu lagi itu ya di sekitar 4.600 yang memang lebih kuat lagi ya Pak. Lebih critical seperti itu. Oke dari BBNI kita peralui ke perbankan big cap lainnya. BBNI hari ini juga mengalami koreksi cukup dalam Pak Christian melemah di 2,91 persen dan berada di level 5.000 penutupan. Dan tampaknya 5.000 hari ini merupakan level terendahnya di sepanjang perdagangan hari ini. Ada potensi jebol di bawah 5.000 untuk BBNI Pak? Iya kita melihat ini ada potensi ya. Pelemahan terutama kalau misalnya ini MA200nya ini nggak berhasil masuk lagi ya rebound untuk perdagangan besok ya. Karena MA200nya ini ada di 5.150 dan ini sudah bergerak di bawah moving average 200 ya. Nah yang biasa yang terjadi adalah ketika memang misalnya saham itu bisa rebound kembali ya itu langsung bisa naik ya. Karena ada namanya indikasi namanya false breakdown ya ketika turun di bawah MA200 dan kembali masuk artinya demandnya ada lagi. Nah ini kita lihat besok kalau memang misalnya bisa turun itu kemungkinan ada selling pressure lagi seperti itu. Baik. Update-an dari beberapa sampel bangkang big cap yang hari ini mengalami pelembaran yang cukup dalam menjadi pemperat untuk indekarga sam kabungan. Dan kalau tidak salah ini di minggu ini dan minggu depan atau beberapa sampai dengan akhir bulan sam-sam perbangkang big cap akan merilis kinerja mereka di kuartal ketiga di 2023. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX channel. Pak Christian kita hope terlebih dahulu saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa papan perdagangan posisi dari penutupan indekarga sam kabungan di sesi kedua hari ini. Masih tertekan cukup dalam di 1,18% dan ditutup di level 6.846,427. Sementara trading volume, trading value, dan frekuensi masih berjalan sampai sejauh ini. Level terendah hari ini di 6.840,365. Level tertinggi di 6.927,981. Selanjutnya kita akan coba lihat beberapa data perdagang lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Posisi dari penutupan beberapa indeks lainnya pemirsa di tengah pelemahan indeks harga saham kabungan. MNC36 tertekan cukup dalam di 1,60%. Jakarta Islamic Index juga melemah di 1,52%. LQ45 tertekan di 1,66%. Seiring dengan pelemahan indeks harga saham kabungan. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda pemirsa. Update-an dari MNC36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. Rotasi pergerakan sektoral. Infrastruktur masih memimpin penguatan. Ada brand yang hari ini masih menguat cukup signifikan. Menguat di 1,34% untuk infrastruktur. Kesehatan juga menguat di 0,60%. Transportasi dan logistik tertekan cukup dalam di 3,64%. Barang baku melemah di 1,98%. Saham-saham yang mengalami penguatan signifikan yang masuk ke dalam deretan top gainers. Brand sudah berada ditutup di level di atas 4.000an. 4.050, mari 131, tadi juga sudah sempat kita bahas. Gotoh hari ini menguat di 64. STRK juga menguat di 204. Terakhir, saham-saham yang mengalami pelemahan yang cukup dalam. Perbankan BICAP mendominasi. BBRI ditutup di level 5.000. BMRI tertekan ke 5.725. BBNI melemah ke 4.940. Astra International tertekan di 5.725. Lagi-lagi keputusan investasi untuk para pemirsa IDX Channel. dan semoga bisa menjadi referensi, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan cedah kembali dan tetap di tempat Anda. Karena setelah ini kita akan cuman lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!